Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Riki Randy di channel youtube Bimble Smart Jangan lupa subscribe ya dan mencet bell-nya supaya update review dari kita Nah di video kali ini kita mau bahas lagi soal tentang akar dalam akar ya Mirip sama yang sebelumnya, tapi ada sedikit perbedaannya Soalnya yang pertama akar dari 2 dikurang akar 3 Bagaimana caranya? Soal yang kedua adalah akar dari 3 dikurang akar 5 Oke, bisa kalian coba ya Ingat bentuk aljabar ya, konsepnya tentang aljabar A plus minus B kuadrat adalah A kuadrat plus minus 2AB plus B kuadrat Sehingga akar A plus minus akar B dikuadrat adalah akar A kuadrat plus minus 2 akar A akar B plus akar B dikuadrat ya Akar A dikuadrat jadi A plus minus 2 akar AB plus B Maka bentuk akar dari A plus akar dari A plus minus 2 akar AB Ini cuma diubah posisi ya Itu adalah sama dengan akar A plus minus akar B dikuadrat ya Atau bisa keluar dari dalam akar kan, jadinya akar A plus minus akar B Nah bentuk ini yang akan kita pakai Jadi kalian harus cari penjumlahan dan perkalian di dalam akarnya itu ya Jadi A plus B nya lalu A kali B nya siapa Itu harus kalian bisa tahu di dalam soal Yang soal ini adalah A kali B nya berarti adalah 3 A plus B nya adalah 2 Oh sorry, ini A kali B nya bukan 3 ya A kali B nya itu adalah berarti menjadi 3 per 4 Ya 3 per 4 kenapa? Karena harus ada angka 2 di depan akar 3 ya Butuh angka 2 di depan akar 3 Sehingga kita keluarin angka 2 Gak bisa ngubah soal kan Kali 4 per 4 Oke Lalu kita cari faktor dari 3 per 4 nih Ya yang di jumlah sama dengan 2 ya kan Jadi kita cari A plus B dari 3 per 4 Gimana caranya? 3 per 4 itu banyak faktornya ya Bisa 3 kali 1 per 4 Yang di jumlah hasilnya 2 adalah Berapa? 3 per 2 dikali setengah Atau 3 per 2 ditambah setengah yang hasilnya 2 ya Nah kalau udah tahu faktor dari 3 per 4 Berarti kita harus ingat bentuknya tadi ya Faktornya kita udah temu 3 per 2 dan setengah Maka bentuknya kita berubah menjadi A plus B 3 per 2 plus setengah A plus B nya dan A kali B nya 3 per 2 kali setengah Kan hasilnya 3 per 4 ya Jadinya akar 3 per 2 dikurang akar setengah Nah ini bisa dirasionalin Oke semoga membantu Untuk soal yang satu lagi kalian bisa coba ya Nanti kalian bisa komen Sampai ketemu di video berikutnya Bimbo Smart Your Smart Solution Sampai ketemu di video berikutnya